Pemirsa kita oleh keberita yang pertama, alasan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara merumahkan sebagian TKS tenaga kesehatan memiliki alasan kuat. Masalah ini sempat viral beberapa hari lalu. Dikarenakan sebagian nakes dirumahkan, tak terima hingga mengaduk ke DPRD Musirawas Utara agar dapat dipekerjakan kembali. Terkait permasalahan TSK tenaga kesehatan yang sempat viral beberapa hari lalu karena sebagian nakes yang dirumahkan tak terima keputusan pemerintah hingga mengaduk ke DPRD Muratara agar bisa dipekerjakan kembali. Wakil Bupati Muratara, Inayatullah menjelaskan alasan pemerintah Pemkap Muratara mengurangi tenaga kerja sukarela pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022. Pertama, karena kontraknya habis per Desember tahun 2021 ini. Dan yang kedua, karena setiap OPD diperintahkan menyesuaikan nakes anggaran yang sudah disepakati bersama dengan jajarannya. Ia menambahkan, Pemkap terpaksa melakukan itu karena aturan di tenaga kesehatan menyesuaikan tahunnya, pendidikannya, dan hingga tahun 2022 ini nantinya ada rencana kenaikan gajinya terhadap TKS nakes di Kabupaten Muratara. Inayatullah berharap, ke depannya Pemkap akan mengusulkan kembali untuk menambahkan TKS nakes di Kabupaten. Namun, jika anggaran APBD ditambah pemerintah provinsi. Ini karena kami ingin aturan yang terjadi, apa yang dilakukan di tenaga-tenaga kesehatan ini, yang mereka bekerja, menyesuaikan tahunnya, pendidikannya, dan penaikan gajinya. Karena tahun ini, kita ada penaikan gajinya. Nah, saya sudah pasti, pengurangan ini pasti ada yang terkena. Nah, begitu, yang mengurang-urang ini bisa menjadi satu hikmah buat adik-adik yang tidak termasuk di sekolah. Mohon maaf, mohon maaf. Karena kami bukan tidak mau tidak punya mati-matinya, kami juga kondisi dan mereka akan masih di sekolah-sekolah. Tapi insya Allah di-ABT, dan kami bicara kembali. Tim Silampari TV melaporkan.